Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rimbungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara Kementerian Agama memperpanjang masa pelunasan biaya perjalanan ibadah haji atau BP 2024 sampai dengan 23 Februari 2024 mendatai. Masa pelunasan tahap 1 biaya perjalanan ibadah haji atau BP 2024 diperpanjang oleh Kementerian Agama. Sebelumnya masa pelunasan ditutup pada 12 Februari lalu dan saat ini diperpanjang sampai dengan 23 Februari 2024. Adapun setiap calon jemaah haji telah membayar setoran awal sebesar 25 juta rupiah dan selanjutnya diwajibkan untuk membayar pelunasan sebesar 24,9 juta rupiah. Kemudang berharap para CJH dapat melunasi seluruh BP agar proses persiapan dan keberangkatan ke Tanah Suci tahun ini tidak tertunda. Kabupaten Seluma, untuk saat ini kita dalam proses pelunasan. Pelunasan kita sudah dimulai beberapa hari yang lalu. Sebelumnya Kemenang Seluma menyatakan kuota haji tahun ini sebesar 175 orang. Naik dari tahun sebelumnya yakni 169 orang. Dari Seluma, tim Liputan, TVRI Bengkulu melaporkan. Sebanyak 24 santri yayasan Al-Hasadah Bengkulu, Hatam Al-Quran dengan metode Kiroati. Sebelumnya mereka sudah diuji di tim pusat Kiroati di kota Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!